Sebanyak 153 calon jama'ah haji asal Kabupaten Madiun siap bertolak ke Tanah Suci. Selasa sore mereka mengikuti prosesi pelepasan oleh Bupati Madiun Ahmad Awami di Pendopo, Ronggo Cumanong. Setelah sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi, calon jama'ah haji KBIH Multazam Kabupaten Madiun akhirnya diizinkan menjadi tamu Allah pada musim haji tahun 2022 ini. Selasa sore, para calon jama'ah haji asal Kabupaten Madiun mengikuti upacara pemberangkatan yang dipusatkan di Pendopo, Ronggo Cumanong, Pemkap Madiun. Bertolak dari Pendopo, Ronggo Cumanong, C.J.H. asal Kabupaten Madiun diberangkatkan oleh Bupati, Wabub, Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Madiun dan Furko Pimda menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya untuk menginap 24 jam. Kemudian mereka take off dari Bandara Juanda, Surabaya menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdulaziz Madinah. Kepada 153 orang calon jama'ah haji asal Kabupaten Madiun, Bupati berpesan untuk menjaga kesehatan sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan tuntas. Tidak hanya itu saja, calon jama'ah haji asal Kabupaten Madiun juga diharapkan dapat pulang kembali ke tanah air nanti dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Tidak lupa, Kak Jimbing menitipkan doa terbaik untuk Kabupaten Madiun yang lebih baik. Pak, terkait dengan kegiatan pemberangkatan haji hari ini, Pak? Alhamdulillah, hari ini dari Kabupaten Madiun berangkat 153 jama'ah. Nanti ini termasuk keberangkatan yang awal. Kita yang di Madiun hanya berdoa, mudah-mudahan mereka semua seluruh jama'ah ini diberi kelancaran, diberi kekuatan Allah SWT untuk bisa menjalankan ibadah ini. Bersama dengan CJH Kota Madiun, Kabupaten Ngawi dan Kota Surabaya, CJH asal Kabupaten Madiun masuk loter 7 gelombang penerbangan pertama. Tim Liputan, CTV, Madiun